Audio Tune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Balas Dendam Istri Yang Tadi Anggap, karya dari autorkis, bab 54, Hukuman Aluna, dengan pengisuh suara sen-sen, selamat mendengarkan. Aluna menangis terseduh-seduh, wanita cantik itu berbalik memungungi Andreas yang terlelap karena kelelahan. Aluna beranjak dari tempat tidur. Wanita cantik itu mengayunkan kaki jenjangnya menuju kamar mandi. Saat tiba di dalam, Aluna menatap pantulan dirinya di depan cermin. Dia menyentuh jejak merah keungguan di dada, leher, dan perutnya. Wanita cantik itu melihat bibirnya yang terluka karena olah Andreas. Aluna kembali terisak. Wanita itu teringat hukuman kasar yang diberikan oleh Andreas. Tak lain adalah bercinta dengan kasar. Andreas memperlakukan Aluna dengan sangat kasar. Tak ada jumbuan dan kelembutan. Pria tampan itu memasuki Aluna tanpa aba-aba. Panggal paha Aluna terasa sangat perih dan nyeri. Dia tidak menyangka Andreas bisa sekasar ini. Aku gak nyangka kamu bakal giniin aku, An. Aku kira menikah denganmu anugerah untukku. Ternyata aku salah. Menikah denganmu. Musibah untukku. Aluna luruh di lantai kamar mandi. Wanita cantik itu menyalakan sawar. Dia menyandarkan tubuh lemahnya di dinding kamar mandi. Aluna memeluk tubuhnya sendiri. Dia menangis dan meraung-raung, meratapi nasibnya yang telah berubah 180 derajat. Bila dulu orang-orang memperlakukannya seperti rato, maka sekarang hampir semuanya memperlakukannya seperti babu. Aku benci keadaan ini. Aku benci. Kenapa harus aku yang merasakannya? Kenapa harus aku? Benci. Teriak Aluna menjambak rambutnya sendiri. Flashback. Ah, sakit. Aluna berteriak kesakitan dikala Andreas memasukinya tanpa aba-aba. Posisi Aluna saat itu dalam keadaan menungging. Berulang kali tamparan keras Andreas layangkan pada bokong zintal Aluna, membuat wanita cantik itu semakin kesakitan. Ini hukuman. Karena kamu sudah membentak mamaku. Ah, berhenti Andreas. Aku bukan jalanku. Aku istrimu. Ini karena kamu sudah berteriak di depan mamaku. Andreas, aku mohon berhenti. Ini sakit. Dan yang terakhir adalah hukuman karena kamu sudah menamparku. Andreas mempercepat temponya membuat Aluna menjerit kesakitan. Tubuh Aluna bergetar hebat. Wanita itu mengalami pelepasan berkali-kali. Namun tidak ada kenikmatan di dalamnya. Karena hanya ada rasa sakit dan perasaan menyiksa. Andreas benar-benar buas. Pria tampan itu tak memberikan waktu judah bagi Aluna untuk menikmati pelepasannya. Aluna meremasa peraih meluapkan segala rasa sakit yang dirasakannya. Fisiknya terluka. Namun batinya lebih terluka. Pria yang selama ini ia cintai. Pria yang selama ini lembut padanya. Pria yang selalu memberikan kehangatan untuknya. Ini berubah menjadi pria kasar tanpa belas kasih. Alunanya bisa menangis seraya menggigit di berbawahnya. Tubuhnya berguncang hebat. Karena permainan Andreas yang sangat kasar dan cepat. Menciptakan suara kulit yang bersentuhan. Satu hal yang Aluna benci saat ini. Yaitu perasaannya. Wanita itu masih saja mencintai Andreas. Meski sekarang sudah ada rasa benci yang hinggap di hatinya. Slashback off. Setelah selesai menangis meluapkan segala emosinya. Alunanya keluar dari dalam kamar mandi. Dia melihat Andreas yang masih terlelap di bawah kulungan selimut. Jahat kamu, An. Pria Alunanya kembali meneteskan air matanya. Wanita cantik itu melihat pakainya yang robek bercecaran di lantai. Alunanya tak memperdulikannya. Wanita cantik itu segera memakai baju rajut yang kerahnya panjang menutupi leher jinjangnya. Setelah itu, Alunanya memakai celana pendek sebatas paha. Dia menatap arah jerum jam yang telah menunjukkan pukul 2 diniari. Alunanya mengambil kunci mobilnya. Setelah itu dia keluar dari rumah Andreas menuju ke suatu tempat. Ini semua gara-gara kamu, upik abu. Aku akan memberikan kamu pelajaran. Mama masuk ke dalam penjara juga karena kamu. Karirku hancur karenamu. Mamanya Andreas jahat pada aku juga karenamu. Andreas juga membandingkan aku dengan kamu. Ini semua gara-gara kamu. Aku benci kamu. Alunanya meneteskan air matanya seraya menyetir. Air mata tersebut bukanlah air mata kebahagiaan. Melainkan air mata kebencian. Kebencian yang hakiki. Kebencian yang telah mendarat daging. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton!